Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedikit menjelaskan ya tentang produk USB power supply ini anggap saja sebagai penghubung ya atau saya menggunakan USB hub anggap saja ini powerbank atau charger dari handphone atau smartphone jadi input listriknya atau sumber arusnya dari powerbank atau dari charger 5V ini 5V kita bisa set atur input 5V bisa keluar sampai 30V ini hanya memakai 3 digit ya tampilnya 3 digit saya kurang paham malum pemula taunya rakit sama jualan saja ini 3 ampere ya kecil tapi 3 ampere sudah saya bungkus pakai isolasi ini hanya contoh contoh jadinya yang kemarin sempat yang kemarin sempat rame keluar-keluar di sosmed facebook di grup-grup teknisi di mobil juga ini 5V ya ini sumber arusnya dari sini bos kalau pengen tahu nah nah tuh kan dari charger charger handphone saya jadi korban digabungkan dengan kabel iboot dari mekanik ya dari kabel iboot mekanik punyanya mekanik banyak lah di toko online kebetulan saya udah kerjasama langsung harganya murah meriah cocok untuk yang suka COD hp minus di luar untuk cek handphone nya yang mati atau bagaimana kondisinya saya enggak tahu ini untuk android ya ada juga cepit buaya atau alligator clip dan usb charger usb output charger disini input 5 pol bisa jadi lebih naik sampai 30 pol gak salah maaf saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjutnya ini ini mungkin satuan besaran atau satuan satuan arus ya tahu malum teorinya elektroniknya tahunya di google aja sama di youtube ini bisa diatur ya pindahin aja disinilah nah fokuskan kesini ini step up step down ya step up step down ini namanya saya namakan beri nama ya produknya usb 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 mini pole supply ya ada inputnya dari usb dari charger turunkan turunkan lagi turunkan lagi ini portasi adjustable nya enak banget naik turun naik turun ini untuk mengetahui outputnya output input dari sini keluar ke sini sambungkan ke kabel iboot untuk mengetahui in nya seperti ini ini untuk op op arus dan tegangan ini untuk on op nah begitu biar gak pada penasaran memang bahan kita ambil dari cina langsung alhamdulillah coronanya udah pulang ya udah gak ada lah kalau semuanya lancar sama-sama berjalan out op on op jadi ada tombol disini on op nya tangan masih kotor kebetulan tadi baru pasang variasi audio mobil malum masih pada pada belajar disini tim teknisinya kerjanya saya tukang patri biasa ini out nya nanti diturunin lagi 5 pon turunin lagi lah terlalu jahat untuk handphone lebih dari 4,2 lebih dari 5 volt itu terlalu jahat bikin mati mati total masalah video live aja langsung nanti saya simpan di youtube channel dml production tsigma ini hanya sedikit menjelaskan nanti kalau ini kabel iboot nya sambung langsung ke konektor baterai untuk smartphone android yang baterai tanam ini untuk yang masih tipe lama yang belum baterai tanam itu mungkin untuk elektronik lainnya enak lah bisa dibawa simple tinggal bawa powerbank atau charger handphone dimana yang sukur sukur COD HP minus bisa di cek pakai alat ini khususnya tapi kalau gak mau ribet terserah kebutuhan teknisi maunya gimana maunya bagaimana kebetulan korban korban halusinasi otak saya ini bukan meniru kebetulan yang baru launching itu dari saya aja disini dari DMN Kodak Sentas Iqmalaya yang lain mungkin belum ada belum ada yang keluar belum ada yang coba hadirkan produk ini ini launching di 2020 ini halusinasi saya sebetulnya versi yang sebelumnya udah dulu-dulu udah keluar sebelumnya yang lainnya juga ikut-ikutan kebetulan yang step down yang lalu jenisnya step down ini step up step down jadi bisa naik bisa turun untuk cek arus tidak harus untuk di kosek-kosekkan mungkin seperti ini ini tidak ada self-protect jika di kosekkan atau disotan mungkin begitu ibaratnya kebalik nanti juga hidup lagi atau tekan on tekan sweet begitu rekan-rekan bos-bosku tidak ada yang ini setimewa malum kreator abal-abal home industry cuma ininya aja import dari cina ini ngambil di tokopedia banyak ini hanya variasinya aja kalau yang intinya disini sengaja saya buatkan tinggal request aja mau sekalian sama iphone-nya bisa ini iboot android sekalian kabel power supply iphone-nya boleh iphone-ipad bisa tinggal request aja beda harga soalnya bos pasangannya dengan ini nah contoh lah begini ada baterai bekas di tes untuk charger ya baterai bekas xiaomi redmi 5a ibaratnya begini ini charger charger baterai tanam simpan disinilah nah begini ini banyak di online ya ambilnya cek di tokopedia aja nah seperti ini charger untuk matahui arus maksimanya berapa ampere sih ini 3 ampere kan charging ini bagus untuk charger baterai tanam jangan dibilang wah jangan dibilang aneh ini hanya biasa hanya mainan lah ibaratnya mainan step up step down kalau ingin kalau ingin mempelajari minimal paham paham elektronika dasar dan sering baca sering simak youtube google ini ini tes dari tok online juga banyak saya ambil di tokopedia gak tahu saya gak mau saya jelaskan yang sebutkan namanya soalnya gak di endorse bos maaf nah ini baterai ini alatnya ini alat untuk tembak baterai dan ini baterai bekas Redmi 5A seperti itulah pengetesannya oke yang mau preorder tunggu 10 hari atau maksimal 15 hari silahkan inbox whatsapp telepon transfer langsung lunas dari awal kita proses untuk datangkan alat ini sama ini semuanya atur-atur aja lah bisa request kita siapkan bahannya kita buatkan jadikan seperti ini alat itu harus update terus bos jangan gitu-gitu aja kok gitu sih gitu masa kini ini semakin kesini update terus alat produk walaupun jenisnya power supply makin kesini makin kecil jenisnya iya bisa sebagai power supply enak lah untuk ya pedagang atau calo-calo hp minus untuk cek-cek gitu bagaimana sih caranya ngecek hp minus untuk para bos-bos longsokkan hp gitu kan biar gak tau gambling atau gimana bisa dicek pakai alat ini enak josh mantap lah pokoknya oke masih tes untuk charger pakai kabel i-boot punya mekanik gak di-endorse juga udah saya jelaskan lah kalau mau modulnya aja ini oke silahkan nanti saya bungkus begini nanti anda beli aja ini aja kalau mau terima jadi dipaket ibaratnya boleh atur-atur aja ya mungkin gak asing lah untuk namanya DMR Production Tasikmalaya di Tasikmalaya kreator yang udah melambung lah hebatnya gak terlalu tinggi lah udah terkenal ibaratnya ya pastinya disini mungkin ya rekan-rekan yang lain banyak lah tapi saya lambat laun walaupun satu tahun ini mati suri ya tidak mengeluarkan produk baru pelan-pelan kebetulan saya juga masih ada pekerjaan dan kesidukan yang lain sekaligus saya keluarkan produk harganya murah fiturnya oke mendukung teknisi atau smartphone Android yang sekarang jamannya baterai tanam Alhamdulillah dari ya perkembangan jaman ini membantu sangat membantu ya mungkin tidak ada kata-kata lain panjang lebarnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati